mau nanya nih, ngomong-ngomong tentang perform kira-kira kalau misalnya kamu kan ikut Idol special season ya itu kan spesial banget terus gak ada penonton spesial banget penonton tuh kamu nyanyi cuma buat juri gitu gak ada penontonnya, gak ada yang gitu kalau misalnya tambah penonton, kamu gimana tuh kira-kira penonton ada sih, tapi walaupun visual ya ya visual, maksudnya yang ada ada di hati ya mereka tapi vibe-nya kan beda ya ya vibe-nya pasti beda banget ini topik yang sering banget kita bicarain sama-sama kontestan dan semuanya setuju bahwa dengan justru dengan gak adanya penonton kita tuh malah makin deg-degan, karena atmosfer di studio RCTI Plus studio tercanggih di Asia itu sangat menegangkan ya terbesar dan tercanggih ya itu menegangkan karena kita cuman berhadapan dengan juri which is mereka disitu untuk menilai kita kan menjudge kita ibaratnya kalau tadinya ada penonton gue akan lebih merasa itu kayak konser gitu maksudnya gue nyanyi untuk mereka-mereka yang datang untuk menengahkan suara gue itu disayangkan, cuman ya memang seperti itu kenyataannya jadi ya harus diterima dengan senyuman kamu juga jadi gak tau ya feelnya mereka di saat kamu nyanyi eh ini dapat gak sih mereka gitu ya gak sih iya iya betul-betul dan terkadang kan iya dan terkadang juri itu kan kayak tidak se ekspresif penonton pada umumnya kan Kak jadi gue tuh sering kalau nyanyi tuh kayak ini sebenernya bagus gak sih gitu misalnya ya misalnya gue udah merasa gue udah merasa oh enggak kok misalnya gue ada satu part yang gue antisipasi dari awal gue nyanyi gue takut gak nyampe nadanya atau gue takut meleset terus ternyata gue nyampe terus gue langsung sambil nyanyi gue langsung ngeliat muka juri terus mereka biasa aja jadi gue kayak aduh gue ngelakuin apa ya tadi gitu gitu karena juri juga harus lebih nutupin gak sih karena kan juri terlalu ekspresif juga kan kamu juga jadi ntar kepedean lah atau apa gitu betul-betul dan mereka harus dan mereka juga harus berusaha senetral mungkin kan sebenernya ya gak boleh terlalu mengidolakan yang manapun juri yang paling kamu takutin mah juri yang paling gue takut sebenernya awalnya gue takut awalnya gue takut sama Bunda Maya karena beliau yang memberikan gue no waktu judging cuman beranjak gue di idol Bunda Maya menurut gue salah satu yang paling supportive karena dia tuh selalu memberikan komen yang mungkin pedes di awal tapi kalau gue telusuri lagi gue renungin misalnya gue pulang ke hotel bener gak sih tadi gue kayak gitu bener dan itu membuat gue termotivasi untuk jadi lebih baik dan gue ada satu momen dimana gue bisa ngobrol lumayan banyak karena yang salah satu lagi hal yang gue sayangkan adalah di season gue itu gak ada momen kontestan ngobrol banyak sama juri kalau gue ngeliat di vlog-vlog juri tahun-tahun lalu itu setelah live show mereka ngumpul tuh di antara anek sama RCTI Plus di koridor itu nah kalau di angkatan gue kita setelah bahkan kita result aja kan gak bareng-bareng tuh satu-satu kan begitu kita turun dari ya terpisah begitu kita turun dari panggung kita tuh harus langsung ke ruang kontestan ngambil barang pulang satu-satu jadi gak ada gue tuh gak bisa kenal sama juri sampai di babak top 5 karena ada babak duet sama juri terus disitu ada Kobe Kobe milihin partner partner duet nah disitu gue ngobrol sama semua juri dan gue kaget Buda Maya seasik itu dan kayak santai terus kayak dia ngomong ke gue gue lalu kayak gila ini Maya ST-anti loh dan pada momen itu akhirnya kamu baru bisa ya berbaur sama para juri ya iya dan 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 itu berdampak positif untuk kita semua yang masih tersisa ya untuk kita berlima karena kita jadi merasa oh gue udah punya koneksi nih mereka disini bukan hanya sebagai orang yang akan menghakimi gue tapi mereka juga ya fellow musicians aja yang datang untuk menonton gue jadi bikin hati agak tenang sih setelah bisa ngobrol itu tapi ngomong-ngomong juri lagi nih dari awal kamu ngeliat para juri siapa sih salah satu juri yang paling kamu idolakan dan kenapa gue sangat mengidolakan kelima-limanya tapi yang paling-paling-paling banget itu Bang Judika karena kayak Bang Judika itu suaranya gila satu dua suaranya gila tiga suaranya gila jadi suaranya gila banget luaranya gila ya luaranya suaranya gila Mark ngomong Bang Judika sama Mark tadi ngomong Medan coba deh sedikit nyanyi lagu Batak deh Mark boleh gak? oke boleh tapi gue cari lirik ya karena boleh boleh mungkin teman-teman nih banyak nih teman-teman mungkin belum banyak tau Mark bisa nyanyi Batak kan kita coba nih sedikit ini lagu yang selalu gue nyanyiin kalau gue ditodong nyanyi lagu Batak judulnya Sayan Juma ini mungkin relate ya sama Kak Vines atau Kak Geri kalau lagi mau ngerayu cewek pakai pakai lagu ini aja wedeh boleh-boleh ini lagu cinta ilmu baru oke sayan Juma'ah sayan Juma'ah itu hasil sayan Juma'ah sayan Juma'ah itu nah lagu gitu baik eh teman-teman semua nih pasti kehibur banget nih emang bener Horas kenapa ya Horas Horas kita darah Sumatra waduh oh padah hmm selamat menikmati